Simak prediksi skor Persebaya VS Bayangkara FG di putaran ke-2 Liga 1 2022 yang digelar Senin 23 Januari 2023 di Stadion Gelora Joko Samudro. Telang laga melawan Bayangkara FG, Persebaya Surabaya memiliki modal positif usai menumbangkan Persita Tangerang 5 gol tanpa balas. Modal itu membuat pelatih Aji Santoso yakin pada kemampuan anak asuhnya di putaran ke-2 Liga 1 2022. Tak hanya sebagai bekal melawan Bayangkara FG, namun juga awalan baik untuk mencapai target top 3 Liga 1 2022. Sementara itu, jika dilihat dari sisi kelasmen, Persebaya Surabaya saat ini jauh lebih unggul dari Bayangkara FG. Menuduki peringkat 8 kelasmen, Persebaya telah mengumpulkan 25 poin dari 18 pertandingan. Sementara Bayangkara FG harus berada di peringkat 13 dengan perolehan 19 poin. Kapten Bayangkara FG akui timnya tak fokus. Seperti diberitakan sebelumnya, Bayangkara FG harus menelan kekalahan dari Persi ke diri dengan skor 3-2. Dengan hasil itu, Kapten Bayangkara FG Ruben Karel Sanadi menilai bahwa saat ini timnya belum maksimal. Dia menyadari bahwa masih belum bisa memaksimalkan peluang dalam mencetak gol dan kurang fokus saat posisi bertahan. Melansir Tribunews, kekalahan itu pun bakal jadi PR Bayangkara FG agar di laga-laga berikutnya bisa diminimalisir dan The Guardians kembali ke jalur kemenangan. Menurutnya, Bayangkara FG yang ditopang pemain-pemain mumpuni, PR besarnya yaitu memaksimalkan peluang menjadi gol. Sebetulnya kami selalu evaluasi setelah pertandingan meskipun menang, kami selalu berlatih finishing touch. Ya memang inilah sepak bola. Kita harus berlatih terus memberikan support semoga kedepannya kami tidak patah semangat ujarnya. Menghadapi Bayangkara FG tanpa penonton membuat bonek menaruh harapan tinggi terhadap Persebaya. Bonek meminta squad Bajul Ijo tampil maksimal terginas dan bisa mengalahkan Bayangkara FG di Stadion GJS Gersik. Di pantau surya.co.id dari Instagram Persebaya, para bonek meminta pasukan Aji Santoso tampil ngeyel dan bisa memenangi pertandingan atas Bayangkara FG. Prediksi skor Persebaya VS Bayangkara FG menurut surya.co.id adalah 2-1 kemenangan untuk Persebaya. Selamat menikmati.